Intro Melihat pedang langit kini kembali kepada sekte Emei, Siapu sangat senang. Dari yang diceritakan, pedang itu tiba-tiba diantarkan oleh seseorang tak dikenal ke halaman sekte Emei. Seketika Siapu teringat bahwa yang Siapu lah orangnya. Setelah nenek bunga emas pergi, Meiju ingin membawa pulang Siapu. Akan tetapi senior Siapu bernama Ding Minjun tak setuju. Perlu diketahui Ding Minjun dari dulu sangat benci kepada Siapu. Karena cemburu Siapu selalu diperhatikan oleh Meiju. Bahkan Siapu digadang-gadang akan menjadi penerus Meiju sebagai ketua dari sekte Emei. Tak mau itu terjadi Ding Minjun kemudian memberitahukan bahwa Siapu sudah berhianat kepada sekte Emei. Terbukti Siapu kini mempunyai seorang anak perempuan dengan yang Siapu bernama Bu Hui. Yang artinya tanpa penyesalan. Seakan tak mau mempercayai itu, Meiju ingin membuktikannya sendiri. Meiju kemudian menyuruh Siapu agar mendekati Yang Siapu dan membunuh Yang Siapu. Dan di saat itulah Meiju dibuat sedih dan terkejut bahwa Siapu berkata tidak bisa melakukannya. Hatinya memang akan selalu setia dengan sekte Emei. Tapi dia tak bisa bohong bahwa Siapu sangat mencintai Yang Siapu. Siapu lebih memilih dokum mati daripada membunuh Yang Siapu. Sambil menahan emosi dan perasaannya, Meiju kemudian terpaksa membunuh Siapu. Pristifuan memiliki itu sendiri dilihat oleh Bu Hui. Tak berhenti di situ, Ding Meiju menyarankan agar Meiju membunuh sekalian anak Siapu. Karena dikhawatirkan akan merepotkan di masa depan. Dan lagi-lagi, bisa-bisanya Meiju mengedaki itu. Tanpa perasaan Meiju menyuruh murid-muridnya untuk mencari di mana Bu Hui berada. Beruntung Wuji dan Bu Hui saat itu tak ditemukan. Setelah tak menemukan Bu Hui dan Wuji, Meiju dan murid-muridnya kemudian pergi. Kemudian Wuji dan Bu Hui keluar dan memeriksa Siapu. Ternyata Siapu saat itu masih sedikit bernafas. Siapu kemudian meminta tolong kepada Wuji agar mengantarkan Bu Hui kepada ayahnya di bukit puncak terang daerah Sakteming berada. Itulah permintaan Siapu terakhir sebelum ia benar-benar meninggalkan dunia ini. Sebelum Wuji pergi mengantarkan Bu Hui, Wuji kemudian memakamkan Siapu di lembah kupu-kupu. Setelah itu Wuji dan Bu Hui segera pergi ke puncak terang. Dalam perjalanannya, mereka berdua melihat orang-orang dari Sekta Gunun merencanakan sesuatu kepada Yang Xiao. Mereka membuat jebakan bom untuk membunuh Yang Xiao. Selang sebentar datanglah seseorang. Dia adalah Yang Xiao. Segera Wuji menyerukan agar tak melangkah lagi karena itu adalah jebakan. Sehingga Yang Xiao selamat dan dapat mengusir orang-orang dari Sekta Gunun. Setelah mengetahui bahwa orang itu adalah Yang Xiao, Wuji kemudian mengutarakan tujuannya. Wuji kemudian memberitahukan Yang Xiao bahwa dia mengantarkan putrinya yang bernama Bu Hui, anak dari Yang Xiao dan Xiao Fu. Yang Xiao diakinkan dengan geyuk merah yang pernah ia berikan kepada Xiao Fu. Saat itu Yang Xiao sangat senang. Akan tetapi saat dia mendengar bahwa Xiao Fu telah mati, dia sangat terpukul. Wuji kemudian menceritakan bagaimana Xiao Fu mati saat Yang Xiao menanyakannya. Bahwa Xiao Fu mati karena dibunuh ketua Emi. Karena tak mau membunuh Yang Xiao. Karena wasiat Xiao Fu sudah dilaksanakannya, Wuji kemudian mohon pamit. Saat itu untuk membalas kebaikan Wuji, Yang Xiao menawarkan Wuji untuk tinggal di puncak terang. Wuji akan dilayani sepenuhnya di sana. Akan tetapi Wuji menolaknya. Dia tak mau merepotkan orang lagi. Apalagi dia berasal dari Wudang. Takutnya akan memperburuk keadaan. Yang Xiao sangat kagum atas kedewasaan Wuji dan menghargai keputusannya. Dan akhirnya kemudian Wuji dan Bu Hui berpisah. Wuji kemudian memilih mengembara untuk mencari obat untuk penyakitnya. Kalaupun itu gagal, dia ingin mencari tempat mati yang damai. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun ia lewati. Kini Wuji sudah tumbuh dewasa. Dan untuk menghilangkan informasi tentang Raja Singamas. Wuji menyembujikan identitasnya. Dan sekarang ia menggunakan nama Zen Anyu. Suatu ketika dalam perjalanannya, Wuji diserang oleh beberapa anjing liar. Yang membuatnya pingsan. Setelah sadar, dia sudah berada di sebuah villa yang terkenal dengan nama Villa Prem Mera. Ternyata, anjing-ajing liar itu milik seorang wanita cantik. Anak pemilik villa itu. Dia bernama Zhu Jiyozen. Untuk ucapan permintaan maafnya, Wuji kemudian diizinkan tinggal sementara di villa itu. Dan diangkat sebagai pelayan istimewanya. Setelah itu, Zhu Jiyozen mengajak Wuji bertemu dengan kerabatnya. Dia adalah Wu Kining dan Weibei. Di sana karena demi mendapatkan perhatian Weibei, Zhu Jiyozen menyuruh Wuji bertarung dengan Weibei. Awalnya Wuji enggan. Tapi karena Weibei menghina orang tua Wuji, akhirnya Wuji setuju. Awalnya Wuji terus-terusan dihajar oleh Weibei. Sampai akhirnya Wuji menggunakan kufu dari ayahnya. Dan membuat Weibei jatuh seketika. Di sudut lain, pertarungan Wuji dan Weibei dilihat oleh Zhu Jiyozen. Dia adalah ayah dari Zhu Jiyozen. Setelah Weibei kalah, Zhu Jiyozen sedikit kesal. Dan menyerang Wuji secara diam-diam. Yang membuat Zhu Jiyozen marah. Dan kemudian menyuruh putrinya untuk meminta maaf. Setelah beberapa hari di sana, Wuji mendengar kabar. Bahwa Paman Jiyozen datang membawa pesan. Keluarga Zhu yang membalas dendam atas kematian Zhang Jui-san. Kini diserang balik. Disebutkan Zhang Jui-san adalah penolong keluarga Zhu selama ini. Maka dari itu keluarga Zhu harus segera bersiap-siap. Wuji yang mendengar itu ingin ikut terlibat. Karena itu menyangkut dengan ayahnya. Dan saat itulah Wuji mengaku kepada semuanya. Bahwa dia bukan Zhang Anyu. Tapi Zhang Wuji. Zhu Zhengling yang mendengar itu sangat bahagia. Akhirnya bisa bertemu dengan anak dari penolongnya. Kemudian Zhu Zhengling membuat rencana. Rencananya adalah membakar Villa Primera. Agar keluarga Zhu dapat kabur. Karena keluarga Zhu belum siap mengumpulkan bantuan. Dan sesuatu yang mengejutkan Wuji adalah. Zhu Zhengling bilang. Bahwa dia telah membawa Raja Singa Emas di tempat persembunyian. Setelahnya di hari itu memang benar. Villa Primera kemudian dibakar. Dan Wuji dipertemukan kepada ayah angkatnya. Akan tetapi yang ia lihat bukan Shisun. Tapi orang lain yang menyamar. Bahkan orang itu tidak buta. Untuk meyakinkan Zhu Zhengling. Bahwa Raja Singa Emas itu adalah palsu. Wuji kemudian memberitahukan rahasia informasi Shisun kepada Zhu Zhengling. Bahwa Raja Singa Emas sekarang berada di pulau SAP di utara. Setelah Zhu Zhengling mendengar itu. Zhu Zhengling percaya kepada Wuji. Lalu Zhu Zhengling meminta Wuji. Untuk pergi bersama-sama menuju pulau SAP. Untuk bertemu Shisun. Dan saat itu Wuji setuju. Setelah persiapan selesai malamnya. Wuji tak sengaja menguping pebicaraan Zhu Zhengling dengan Wu Li. Dia adalah kepala keluarga Wu. Sekaligus ayah dari Wu Kin Ying. Mereka merencanakan sesuatu yang busuk. Ternyata selama ini Wuji telah ditipu. Dari awal Zhu Zhengling tahu. Bahwa Wuji bukanlah jenanyu. Maka dari itu Zhu Zhengling membuat skenario. Agar Wuji percaya. Dan mau memberikan informasi. Dimana Raja Singa Emas berada. Setelah golop pembunuh naga direbut. Zhu Zhengling akan membunuh Wuji. Setelah mendengar faktanya mencenangkan itu. Wuji bergegas pergi meninggalkan tempat keluarga Zhu. Saat Zhu Zhengling tahu. Bahwa Wuji kabur. Zhu Zhengling, Zhu Zheng, dan Wei Bei segera mengejar Wuji. Sampai Wuji berada di ujung tebing. Dan karena tak ada jalan lain. Wuji kemudian terjun ke dalam jurang tersebut. Zhu Zhengli yang ada di sana ingin menghentikan Wuji. Tapi dia malah ikut terjatuh bersama Wuji. Beruntung Wuji dan Zhu Zhengling terselamatkan dengan sebuah batang pohon. Akan tetapi mereka berdua terjebak di tepi jurang yang dalam. Dan tak bisa naik ke atas. Karena Zhu Zhengling sedikit frustasi. Dia sangat emosi kepada Wuji. Dan ingin membunuh Wuji. Sehingga Wuji masuk ke sebuah lubang di sela-sela tebing itu. Beruntungnya dengan Wuji masuk ke sana. Zhu Zhengling tak bisa mengikutinya. Di ujung lubang itu Wuji menemukan sebuah lembah misterius yang sangat indah. Dan dia pun memasukinya. Berhari-hari dia di sana. Wuji memakan buah-buahan untuk bertahan hidup. Hingga suatu ketika ada seekor kera putih yang meminta bantuannya. Kera putih itu sangat kesakitan. Saat Wuji memeriksa kera itu. Kera itu sakit karena di dalam perut si kera ada sesuatu yang mencurigakan. Dan setelah Wuji mengeluarkannya. Itu ternyata sebuah buku. Yang berjudul Kitab Juru Sembilan Matahari. Diketahui dulu buku itu dicuri oleh sebuah koki di Shaolin. Dan jika itu dipelajari oleh orang yang masih berjaga. Dia akan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dan menjadi yang terkuat di dunia persilatan. Segera Wuji kemudian mempelajarinya. Tahap demi tahap Wuji kemudian menguasai Juru Sembilan Matahari. Dan memang benar. Setelah Wuji menguasainya. Wuji merasakan redakan energi yang luar biasa. Redakan panas itu kemudian mengikis racun es suami yang ada di tubuhnya. Sehingga Wuji kini benar-benar sembuh dan sangat kuat. Setelah itu Wuji ingin keluar dan mencoba naik ke atas. Tapi Zhu Zenglin masih ada di sana. Ternyata dia masih hidup. Dan kembali ingin mencelakai Wuji. Hingga Wuji terlempar dari atas tembing dan jatuh ke dalam jurang. Beruntung Wuji saat itu jatuh di atas jerami. Sehingga nyawanya terselamatkan. Walau dia menderita luka yang lumayan. Kedua kaki Wuji saat ini patah. Di saat itulah kemudian Wuji didatangi oleh seorang gadis. Gadis itu sangat ceria dan baik sekali kepada Wuji. Gadis itu bahkan setiap saat memberikan makanan untuk Wuji. Dan mau mendengarkan cerita-cerita Wuji. Wuji saat itu tak mau membuka identitasnya. Dia masih menggunakan nama Zen Anyu. Karena melihat gadis itu sangat kesepian. Wuji bersedia hidup bersamanya. Bahkan siap melindungi gadis itu. Gadis itu terlihat sangat senang. Selama ini semua laki-laki tak menyukainya. Karena mukanya yang dianggap jelek. Gadis itu sangat berterima kasih. Akan tetapi di dalam hati gadis itu hanya ada satu laki-laki. Yaitu orang yang bernama Wuji. Orang yang menggigitnya sampai membekas selamanya. Saat mendengar cerita gadis itu. Wuji langsung sadar. Dan teringat. Bahwa gadis itu ternyata Yin Li. Akan tetapi setelah itu. Wuji belum bisa memberitahukan identitasnya. Karena Wuji takut Yin Li masih berkaitan dengan nenek bunga emas. Yang menginginkan raja sing emas. Dan golokobunuh naga. Untuk saat ini Wuji akan selalu disamping Yin Li. Sebagai Zen Anyu. Mereka berdua semakin hari semakin dekat. Sampai suatu ketika Wuji menceritakan bagaimana ia terluka. Semua karena tipu daya wanita cantik yang bernama Jiuzen. Setelah mendengar cerita itu. Yin Li sangat emosi dan ingin membunuh Jiuzen. Hingga malamnya Yin Li kemudian menyelinap ke Villa Premera. Setelah sekian lama Villa Premera terbakar. Kini telah dibangun kembali. Kemudian Yin Li langsung masuk ke kamar Jiuzen. Yang saat itu bersama Weibei. Tanpa berpikir lama Yin Li kemudian melukai Jiuzen. Dengan racun mematikannya. Akan tetapi hal yang tak diinginkan adalah. Ternyata sekte Emei sekarang berada di Villa Premera. Sehingga Yin Li kemudian ditangkap. Berbicara tentang sekte Emei yang ada di Villa Premera. Beberapa hari belakang sekte Emei mengawali rencana untuk menyerang sekte Ming. Maka dari itu sekte Emei datang ke Wudang untuk mengajak bersama-sama menyerang sekte Ming. Akan tetapi saat itu sekte Wudang belum bisa memberi jawaban. Karena menunggu persetujuan Zhang Sanfeng yang saat itu sedang bersemedi. Disinilah awal mulanya. Song Kingsu anak dari Son Iyuan Ko atau yang dikenal dengan pendekar pertama Wudang. Telah jatuh cinta kepada murid Emei. Yaitu Zero. Iya dia adalah Zero Zero. Gadis kecil yang waktu itu bertemu dengan Wuji. Kini dia tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Kenapa dia bisa di Emei? Ceritanya dulu setelah Zhang Sanfeng membawa Zero ke Wudang. Zero hidup di sana. Tapi karena Wudang tak menerima murid perempuan. Zero kemudian dibawa ke Emei untuk berlatih kung fu dan menjadi murid miju. Kembali ke permasalahan. Setelah Wudang menolak Kingsu malah menawarkan rencana agar tidak Wudang saja yang harus diajak. Tapi melainkan seluruh sekte untuk menghancurkan sekte Ming. Karena kekuatan sekte Ming saat ini sedang lemah. Hal itu pun disetujui oleh miju. Kemudian di saat sekte Emei di Wudang. Kingsu selalu ingin cari perhatian Zero. Dan meminta maaf tentang apa yang ia lakukan waktu kecil. Karena di waktu kecil Kingsu selalu membuli Zero. Akan tetapi setelah semua yang dilakukan Kingsu itu tidak dapat menarik hati Zero. Hati dan perasaan Zero masih akan tetap kepada Wuji. Setelah itu karena Wudang belum bisa memberi jawaban Kingsu menggandeng Ying Tingling untuk bergerak duluan. Kemudian Kingsu dan Ying Tingling bersama sekte Emei meminta bantuan Villa Premera. Karena Villa itu dekat dengan puncak terang. Sehingga cocok dalam pengintaian. Itulah kenapa sekte Emei ada di Villa Premera. Kembali ke nasib Yingling. Setelah tertangkap karena telah mencoba membunuh Jiu Jin. Kini dia dikawal oleh Zero dan Ding Ming Jun untuk bertemu dengan Wuji. Itu adalah keinginan Yingling agar mau memberikan penawar racunnya. Di saat itu karena Ding Ming Jun bersikap kasar terhadap Yingling. Wuji tak tinggal diam. Dia diam-diam memberikan tenaga dalamnya kepada Yingling untuk memberikan pelajaran kepada Ding Ming Jun. Dengan hanya sedikit kekuatan Wuji membuat Ding Ming Jun terluka berat. Di saat itulah Ding Ming Jun meminta bantuan Zero yang membuat Wuji terkejut. Karena saat itulah dia baru saja tahu gadis di depannya itu adalah kenalan namanya. Tapi saat itu Wuji belum bisa mengakui bahwa dialah Zhang Wuji. Karena dia masih ingin menyembunyikan dirinya. Setelah Ding Ming Jun dan Zero kembali, Wuji dan Yinli cepat-cepat pergi. Karena dipastikan sekte Emai akan kembali untuk membalas jendam. Setelah mereka berjalan cukup jauh, mereka istirahat jendak di sebuah rumah. Sembari mereka berdua berteduh, Yinli menceritakan kisah pilu hidupnya. Yinli mempunyai ayah yang jahat. Ayahnya menikah lagi karena ibu Yinli dianggap jelek. Yinli seperti ibunya mempunyai bekas luka di wajahnya karena melatih kemampuan racun. Karena merasa ibunya telah disiasiakan oleh ayahnya, Yinli emosi dan membunuh ibu dirinya itu. Akan tetapi itu tidak membuat ibunya senang. Bahkan ibunya sangat sedih sampai ibunya bunuh diri. Maka dari itu Yinli sangat merasa bersalah dan kemudian pergi dari rumah. Saat Yinli dan Wuji merasa telah aman dari sekte Emei, tiba-tiba mereka berdua ditemukan Meiju dan murid-muridnya. Karena Yinli bukan tadingan Meiju dan Wuji tak mau menunjukkan kekuatannya. Akhirnya mereka berdua kalah oleh sekte Emei. Beruntungnya, Wuji dan Yinli tak dibunuh oleh sekte Emei. Karena jika membunuh bukan dari sekte Ming, akan merusak reputasi sekte Emei. Apalagi membunuh orang yang cacat. Setelah itu, Yinli dan Wuji ikut bersama rombongan Emei menuju puncak terang. Dalam perjalanannya, mereka melihat orang dari sekte Ming melintas. Dan saat itu pun Meiju menghentikannya. Dalam kepungan sekte Emei, orang-orang dari sekte Ming itu melepaskan tiga ekor merpati. Untuk memberitahukan ke puncak terang bahwa musuh sudah mendekat. Untuk menjaga informasi sekte Ming, ketiga orang sekte Ming itu kemudian bunuh diri. Saat itu, demi mencari informasi lagi, ada salah satu murid sekte Emei bernama Jing Suan memeriksa barang bawaan orang dari sekte Ming. Nah asnya, itu adalah sebuah jebakan. Jing Suan kemudian terkena racun yang mematikan. Saat semua orang di Emei pasrah, Jing Suan akan mati. Wuji akhirnya bersuara bahwa ia akan dapat menyembuhkan racun itu. Seketika, semua orang sekte Emei tak percaya dan meremehkan Wuji. Akan tetapi saat Wuji mulai menganalisanya dan mulai menangani dengan pertolongan pertama, mereka seketika diam dan terkejut atas kemampuan pengobatan Wuji yang luar biasa. Dari analisa Wuji, Jing Suan terkena racun sinar terbaik. Untuk menyembuhkannya, Wuji butuh sebuah tanaman yang biasanya tumbuh di tepi jurang yang lembab. Maka dari itu, Zero diperintahkan Meju untuk menemani Wuji pencarinya. Di saat pencarian tanaman itu, terjadi kecelakaan kecil. Zero terjatuh saat mengambil tanaman tersebut. Karena kaki Wuji sudah lumayan sembuh, Wuji akhirnya menolong Zero. Akan tetapi, respon yang Zero tunjukkan adalah waspada. Karena menuduh Wuji selama ini berpura-pura sakit. Yang membuat, Wuji akhirnya memberitahukan identitas yang sebenarnya kepada Zero. Bahwa dia adalah Zhang Wuji. Anak laki-laki yang dulu pernah ditolong oleh Zero. Dan kemudian Wuji mengeluarkan sapu tangan yang ia janjikan dulu kepada Zero. Saat melihat sapu tangan itu, Zero sangat percaya bahwa itu adalah Wuji. Seketika Zero sangat bahagia, akhirnya bisa bertemu dengan orang yang selama ini ia rindukan. Kemudian mereka saling bercerita tentang perjalanan hidup mereka. Tentang bagaimana Wuji dapat sembuh dari penyakitnya. Dan Zero yang bisa bergabung dengan Emei. Setelah mereka melepas kerinduan mereka, mereka berdua segera kembali. Untuk saat ini, Zero masih tak akan memberitahukan bahwa Zhang Anyu adalah Wuji. Setelah kembali, Wuji langsung meracik obat untuk menyembuhkan Jin Sua. Dan akhirnya, orang-orang sekte Emei dibuat berterima kasih. Karena kemudian Jin Sua dapat sembuh seperti sedia kalah. Setelah itu, rombongan sekte Emei melanjutkan perjalanannya. Karena Wuji tak mau terlibat dengan perselisian sekte, pada malamnya Wuji merencanakan kabur bersama Yin Li. Wuji dan Yin Li mulai mengedap-edap saat para murid Emei tidur. Akan tetapi, rencana Wuji saat itu dipergoki oleh Ding Minjun. Beruntung kemudian Zero datang. Sehingga Wuji dan Yin Li dapat kabur. Akan tetapi, saat Zero selesai mengantarkan Wuji dan Yin Li, dan akan kembali, tiba-tiba Miju dan murid Emei lainnya menemukan Zero, Wuji, dan Yin Li. Segera Zero memohon ampun agar Miju melepaskan Wuji dan Yin Li. Bagaimanapun mereka berdua telah menyelamatkan senior Jing Sua. Di tengah-tengah suasana panas itu, tiba-tiba datang serangan dari sekte Ming. Serangan itu berasal dari Panji 5 Elemen Sekte Ming. Diketahui sekte Ming punya pasukan penyangga yang disebut Panji 5 Elemen Sekte Ming. Terdiri atas air, api, kayu, atau tanah, petir, dan logam. Sehingga Miju dan murid-murid lainnya kemudian mengesampikan masalah Wuji dan Yin Li. Mereka kemudian fokus berperang dengan pasukan Panji 5 Elemen tersebut. Terlihat Panji 5 Elemen tersebut kewalahan. Karena kini Sekte Kunul, Kongtong, Kuan San juga sudah datang. Satu persatu Panji 5 Elemen itu dibunuh. Yang terlihat bukanlah pertarungan yang adil. Itu lebih pantas disebut pembantayan. Walaupun sudah sangat jelas, pasukan Panji 5 Elemen hanya akan menyerahkan nyawa. Mereka lebih memilih mati membela Sekte Ming daripada lari menjadi pengkhianat. Miju yang tak punya perasaan bahkan kemudian menyuruh orang-orang agar memanggal kepala pasukan Panji 5 Elemen yang tak bisa apa-apa lagi. Akan tetapi, Wu Ji yang masih ada di sana akhirnya tak tahan atas sikap sadis itu. Dia kemudian maju untuk menghentikan kekejaman itu. Wu Ji meminta Miju agar mengampuni orang-orang dari Panji 5 Elemen yang tak bisa apa-apa lagi. Di sana, Ding Minjun yang berwatak busuk ternyata masih dendam kepada Wu Ji. Dia diam-diam langsung menyerang Wu Ji. Akan tetapi, dia langsung terpental jauh. Melihat itu, semua orang terkejut atas tenaga dalam Wu Ji yang luar biasa. Bahkan Yan Wang yang baru saja tiba dibuat kagum atas pemandangan itu. Miju akhirnya terpancing dan berkata, jika Wu Ji dapat menahan 3 pukulannya, dia akan melepaskan orang-orang dari Panji 5 Elemen. Pukulan pertama membuat tubuh Wu Ji terdorong jauh dan mengeluarkan banyak darah. Orang khawatir Wu Ji tak dapat bertahan. Tapi Wu Ji masih bangkit untuk menerima pukulan yang kedua. Orang-orang semakin dibuat khawatir. Karena pukulan pertama, Miju hanya menggunakan 30% saja kekuatan. Dan benar saja, Wu Ji langsung terpental jauh saat menerima pukulan yang kedua. Bahkan, Wu Ji terlihat sekarang. Akan tetapi, orang-orang dibuat terkejut. Karena Wu Ji kemudian bangkit. Dan Wu Ji segera memulihkan dirinya untuk persiapan pukulan ketiga. Yan Wang yang menebak Wu Ji akan mati yang membuat Miju terdorong jauh. Sehingga Miju akhirnya melepaskan pasukan 5 elemen. Dari sekian banyak orang yang ada di sana, hanya segelintir orang yang tahu bahwa kemampuan Wu Ji bukan sesuatu yang biasa. Salah satunya yang menyadari itu adalah Yan Wang dan Miju. Setelah pasukan 5 elemen dilepaskan oleh Miju, pasukan 5 elemen saat itu juga akan selalu mengenang Wu Ji sebagai pahlawan mereka selamanya. Setelah semuanya berhenti, Yan Li yang ada di sana segera mengajak Wu Ji pergi. Akan tetapi, ada sesuatu yang aneh dengan pandangan Yan Wang terhadap Yan Li. Dan tiba-tiba, Yan Wang membawa Wu Ji dan Yan Li pergi. Kemudian Wu Ji dibuat terkejut saat mengetahui bahwa Yan Wang sebenarnya adalah ayah dari Yan Li. Yang artinya Yan Li adalah sepupu dari Wu Ji. Dan seketika, terjadi pertengkaran antara ayah dan anak. Tanpa tahu yang benar dan salah, Wu Ji ingin mendamaikan mereka berdua. Tiba-tiba di tengah pertengkaran itu, Yan Li dibawa oleh seseorang yang bernama Wei Yi Xiao. Dia adalah salah satu dari empat raja penjaga Saktami. Saktami sendiri punya empat raja penjaga yang melindungi Saktami. Di antaranya adalah Yi Tian Zheng atau raja elang putih, yaitu kakek dari Wu Ji. Lalu Sisu atau raja singa emas. Kemudian Wei Xiao atau raja kelelawar hijau. Dan Daikisi atau raja naga ungu. Wu Ji yang melihat Yan Li dibawa, tak bisa diem saja. Wu Ji kemudian segera mengejarnya. Akan tetapi Wei Xiao sungguh sangat cepat. Dia terkenal dengan ilmu peringan tubuh yang tiada doanya. Sehingga Wu Ji kehilangan jejak. Yan Li terlihat dibawa ke sebuah daratan tinggi untuk dihisap darahnya. Alasan Wei Xiao menghisap darah karena untuk mengatasi penyakitnya. Penyakit Wei Xiao hampir sama dengan Wu Ji. Saat kambuh seluruh badan Wei Xiao sangat kedinginan. Bahkan membuatnya sekarang. Maka dari itu dia butuh darah manusia untuk menghangatkan badannya. Lebih-lebih seorang wanita. Beruntungnya saat Wei Xiao ingin menghisap darah Yan Li, tiba-tiba penyakitnya kambuh. Sehingga Yan Li dapat kabur. Setelah kehilangan jejak Yan Li, Wu Ji tak sengaja bertemu dengan seorang biksu sekteming bernama Sobude. Tanpa tahu sebab yang pasti, Wu Ji kemudian ditangkap oleh Sobude dengan menggunakan karung penahan tubuh. Barang siapa yang telah ditangkap akan sangat sulit keluar walau menggunakan tenaga dalam. Wu Ji kemudian dibawa Sobude ke suatu tempat. Di sana sudah ada orang-orang yang menyebut diri mereka kelima pengembara sekteming. Mereka adalah lima pendekar yang setia kepada sekteming. Ternyata alasan Wu Ji dibawa oleh Sobude adalah insting Sobude mengatakan bahwa Wu Ji lah jawaban atas perpecahan yang terjadi di sekteming. Sebagai pemuda yang telah dianggap pahlawan oleh pasukan lima alamen, Sobude yakin Wu Ji akan dapat menyatukan sekteming. Beralih ke dalam istana puncak terang. Di sana sudah ada Yang Xiao yang menyuruh seorang gadis untuk mengamankan dirinya. Dia adalah Bu Hui. Ya, dia adalah anak dari Yang Xiao dan Xiao Fu yang dulu pernah diantarkan Wu Ji ke puncak terang. Kini dia sudah tumbuh dewasa. Saat itu Bu Hui tak mau. Dia merasa ingin ikut berperang bersama ayahnya. Lalu karena demi keselamatan putri kesayangannya, Yang Xiao akhirnya mengunci Bu Hui di dalam kamar. Setelah Bu Hui aman, Yang Xiao kemudian menemui kelima pengembara, Danu Wei Xiao. Kelima pengembara itu meminta segera diadakan pemilihan ketua. Karena saat ini sekteming membutuhkan sosok ketua untuk menyatukan sekteming melawan sekte lain. Di lain sisi, kelima pengembara tak mau. Yang Xiao terus mengisi pucuk pimpinan sementara. Diketahui setelah ketua sekteming menghilang. Kekuasaan tertinggi ada di tangan penasehat kiri dan kanan. Karena penasehat kanan juga tak diketahui keberadaannya. Saat ini yang memegang sekteming adalah Yang Xiao. Saat itu Yang Xiao hanya berkata bahwa saat ini belum tepat untuk memilih ketua. Apalagi tidak ada kandidat yang paling cocok. Perdebatan mereka terus bergulir sampai suasana semakin panas. Dan terjadi sedikit pertarungan. Walau Yang Xiao sendirian dia dapat menahan kelima pengembara. Ditambah Wei Xiao. Tiba-tiba dari belakang seseorang muncul menyerang Yang Xiao. Seperti menepuk banyak lalat sekaligus. Orang itu dapat melukai Yang Xiao dan kelima pengembara. Juga Wei Xiao. Orang itu mengaku dirinya sebagai murid Kong Jian yang bernama Yuan Zhen. Dia datang bertujuan tak lain adalah untuk menghancurkan sekteming. Saat itu Yang Xiao tak mempercayai bahwa Yuan Zhen benar-benar dari Shaolin. Selama ini dia tak pernah tahu orang Shaolin menggunakan jurus seperti itu. Jurus yang dikenal dengan nama jurus Jari Yin. Apalagi bagaimana mungkin Biksu Shaolin bisa masuk ke istana puncak terang tanpa diketahui. Karena Yuan Zhen saat itu benar-benar percaya diri. Pasti dapat membunuh mereka semua. Yuan Zhen akhirnya bercerita yang sebenarnya. Bahwa dia masuk lewat terowongan rahasia di bawah istana puncak terang. Selama ini selain ketua sekteming dan istri yang tak ada satupun yang boleh masuk ke sana. Yuan Zhen bercerita bahwa istri Yang Ding Tian atau ketua sekteming sendiri yang mengajaknya masuk ke terowongan itu untuk berselingkuh. Dulu istri Yang Ding Tian adalah adik seperguruan sekaligus tunangannya. Karena Yang Ding Tian lah dia tak bisa menikah dengan orang yang dicintainya. Dan semakin membuat Yuan Zhen benci adalah. Setelah Yang Ding Tian menikahi adik sepergurannya itu Yang Ding Tian menyanyiakannya. Dan malah terus fokus berlatih teknik kung fu. Maka dari itu Yuan Zhen diam-diam bertemu kembali dengan adik sepergurannya itu. Hingga suatu hari adik sepergurannya itu tak mau bertemu lagi. Karena dia merasa malu dan bersalah melakukan perselingkuhan di belakang Yang Ding Tian. Celakanya pertemuan terakhir itu diketahui oleh Yang Ding Tian sendiri. Karena saat itu kondisi tubuh Yang Ding Tian sangat tak stabil. Ditambah karena serangan jantungnya Yang Ding Tian kemudian mati. Selanjutnya karena merasa sangat bersalah pada Ding Tian. Istrinya kemudian ikut bunuh diri. Saat itulah Yuan Zhen sangat dendam kepada Sekte Ming. Dan ingin melenyapkan Sekte Ming dari muka bumi. Dan nama sebenarnya bukanlah Yuan Zhen. Melainkan Cheng Kun. Yuan Zhen hanya penyamaran saat ia lari ke Shaolin untuk bersembunyi dari muridnya yaitu Shisun. Dulu dia sangat senang terhadap Shisun. Tapi itu semua berubah saat Shisun kemudian bergabung dengan Sekte Ming. Cheng Kun berpura-pura mabuk saat itu. Lalu memperkosa dan membantai 13 anggota keluarga Shisun. Dan menggunakan amarah Shisun agar seluruh sekte benci terhadap Sekte Ming. Wu Ji yang sejak tadi ada di sana di dalam karung penahan tubuh. Tak bisa lagi menahan emosinya. Wu Ji kemudian menyerang Cheng Kun dengan curu 9 mataharinya. Lalu karena gesekan antara jurus 9 matahari dan telunjuk jari Jin. Karung penahan tubuh itu seketika hancur. Bukan itu saja. Telunjuk jari yang tidak ada apa-apanya di hadapan jurus 9 matahari Wu Ji. Terlihat Cheng Kun kemudian terluka dan terdorong cukup jauh. Karena merasa kondisi tak menguntungkan Cheng Kun kemudian kabur. Melihat itu Wu Ji segera mengejarnya. Sampai Wu Ji kehilangan jejak Cheng Kun di sebuah ruangan. Di saat yang bersamaan Wu Ji mendengar ada seorang gadis sedang menangkap seorang pelayan. Dan pelayan itu mencoba menghentikan gadis itu karena di luar berbahaya. Saat itulah Wu Ji mendengar nama Bu Hui. Segera Wu Ji menghampirinya. Wu Ji langsung ingat gadis yang pernah ia antar waktu itu. Wu Ji tak menyangka gadis itu benar-benar Bu Hui. Dan Bu Hui juga langsung ingat kepada Wu Ji. Mereka berdua sangat senang bisa bertemu kembali. Wu Ji kemudian menceritakan bagaimana dia bisa sampai ke dalam istana puncak terang. Lalu Wu Ji juga bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Bu Hui menangkap gadis pelayan itu. Bu Hui menjelaskan. Setelah ia dapat keluar dari kamarnya karena dikunci ayahnya. Dia kemudian ingin membantu berperang bersama ayahnya. Akan tetapi dia menemukan gadis pelayan itu berkeliaran bebas masuk ke ruangan istana. Sehingga Bu Hui mencurigainya sebagai mata-mata. Sebelumnya gadis itu dirantai oleh ayahnya di sebuah ruangan. Entah bagaimana dia bisa keluar. Bu Hui ingin langsung membunuh gadis pelayan itu. Akan tetapi gadis pelayan itu bersumpah dia bukan mata-mata. Dia tak ingin mencelakai Bu Hui. Melihat ketulusan gadis pelayan itu. Wu Ji mencoba menghentikan Bu Hui. Dan meminta Bu Hui segera pergi ke ruang utama menemui ayahnya yang terluka. Untuk urusan gadis pelayan itu Wu Ji akan mengawasinya. Gadis itu kemudian berterima kasih dan memberitahukan namanya. Dia adalah Xiao Zhao. Karena Wu Ji telah menyelamatkan nyawanya. Xiao Zhao kemudian memberitahukan pintu rahasia istana puncak terang kepada Wu Ji. Bahwa di bawah istana puncak terang terdapat sebuah terowongan. Mungkin saja orang yang dicari Wu Ji lari ke sana. Wu Ji dan Xiao Zhao kemudian masuk ke terowongan itu. Akan tetapi itulah yang diharapkan oleh Cheng Kun. Karena Cheng Kun kemudian menjebak Wu Ji dengan menghancurkan terowongan di sana. Sehingga Wu Ji dan Xiao Zhao terjebak dalam terowongan itu. Saat mencari jalan keluar Wu Ji tak sengaja menemukan pintu rahasia menuju sebuah ruangan. Di sana Wu Ji dan Xiao Zhao dikagetkan dengan dua kerangka manusia. Itu adalah kerangka mayat dari Yang Ding Tian dan istrinya. Kemudian Xiao Zhao terlihat mengambil sebuah kain. Seperti tahu yang harus ia lakukan. Dia kemudian mengusap kain itu dengan darahnya. Muncullah sebuah kata demi kata. Xiao Zhao menjelaskan bahwa itu adalah jurus sektembing yang telah lama hilang. Jurus itu bernama jurus memindah langit dan bumi. Seterusnya Xiao Zhao menemukan sebuah surat wasiat Ding Tian. Yang istinya. Setelah yang Ding Tian mati sektembing harus melawan dinasti Mongol. Dan akan memberikan posisi ketua serta jurus memindah langit dan bumi secara lengkap kepada Xi Sun. Jurus itu yang akan depat menghancurkan pintu Wu Wang. Kemudian Ding Tian meminta agar sektembing mencari jurus perintah abis suci. Untuk bisa-bisa sepenuhnya dari sektembing utama yang ada di Barsia. Di balik surat itu ternyata ada sebuah peta peruangan rahasia. Dan dengan itulah Wu Ji dan Xiao Zhao dapat menemukan letak dimana pintu Wu Wang berada. Setelah menemukan pintu itu Wu Ji ingin mencoba membukanya. Walau jelas-jelas dalam surat wasiat itu mengatakan. Hanya bisa dibuka dengan jurus pemindah langit dan bumi. Tapi Wu Ji masih ingin mencoba. Dan alhasil walau dengan jurus 9 mataharinya Wu Ji tak bisa membukanya. Saat itu Xiao Zhao memberikan sebuah saran kepada Wu Ji. Bagaimana kalau Wu Ji mempelajari jurus memindah langit dan bumi. Untuk keluar dari ruangan itu. Walau dalam wasiat jurus itu diturunkan kepada Xi Sun. Seharusnya Wu Ji tak dipermasalahkan. Karena Wu Ji anak angkat dari Xi Sun. Setelah memikirkannya Wu Ji bersedia. Diketahui untuk mempelajari jurus itu. Bagi seorang ahli kungfu. Setiap tahapannya membutuhkan 7 tahun. Sedangkan orang biasa membutuhkan 14 tahun. Dan jurus itu ada 7 tahapan. Selain itu jurus itu mengandung risiko penyimpangan energi. Seperti ketua Ding Tian. Diketahui Ding Tian terjebak dalam tahapan keempat. Akan tetapi jika seseorang yang mempunyai kungfu luar biasa. Dan kecocokan yang tinggi. Mempelajari jurus itu hanya beberapa jam saja. Wu Ji kemudian segera mencoba menembus tahapan yang pertama. Tak disangka Wu Ji langsung berhasil. Bahkan selanjutnya dia dapat menembus tahapan yang kedua. Hanya dengan waktu setengah jam saja. Beralih ke kondisi luar. Peperangan masih berlangsung antara pasukan Sekte Ming dengan ke-6 Sekte. Kali ini Sekte Wudang akhirnya datang. Di lain sisi Yi Tian Zheng juga telah tiba dengan pasukan elang putihnya. Sebelum Yi Tian Zheng dan Yen Wong sampai di istana puncak terang. Mereka bertemu dengan Cheng Kun yang lari. Karena terlihat ada yang mencurigakan Yen Wong yang ada disana mencoba menghentikan Cheng Kun. Tapi mereka berdua kemudian saling beradu pukulan yang membuat Cheng Kun mati. Kondisi Sekte Ming semakin terdesak. Karena Shaolin kini juga telah tiba. Dimana sebelum mereka sampai mereka menemukan mayat Cheng Kun. Sehingga kini ke-6 Sekte sudah berkumpul penuh untuk melenyapkan Sekte Ming. Saat ke-6 Sekte ingin langsung mencoba menerobos masuk. Yi Tian Zheng datang tepat waktu. Dia bersama Yen Wong dan para pasukan Sekte Elang Putih akan membantu menghadang kempuran ke-6 Sekte. Ke-6 Sekte meminta Elang Putih untuk mundur. Karena mereka menganggap Elang Putih telah keluar dari Sekte Ming. Akan tetapi Yi Tian Zheng tak akan mau. Bagaimanapun akar dari Sekte Elang Putih ada di Sekte Ming. Walau dengan nyawanya dia akan terus membela Sekte Ming. Sehingga kini pasukan 5 elemen bergabung dengan Elang Putih menghadang ke-6 Sekte. Beralih ke terowongan rahasia. Akhirnya Wuji sampai pada tahapan yang terakhir. Walau sekilas Wuji kesulitan. Tapi akhirnya Wuji dapat mengatasi dengan jurus 9 mataharinya. Setelah Wuji menguasai jurus 9 matahari dan jurus gaib memindah langit dan bumi. Bisa dipastikan Wuji sekarang adalah yang terkuat di daratan Han. Dan menjadi yang terkuat di dunia persilatan saat ini. Kemudian Wuji segera keluar dengan menghancurkan pintu Wu Wang. Kembali ke kondisi luar. Karena kekuatan ke-6 Sekte yang sangat besar Elang Putih dan pasukan 5 elemen langsung kalah. Sehingga Yu Tianzeng terdesak ke dalam istana puncak terang. Saat ini yang bisa bertarung hanya Yu Tianzeng. Yang lain masih terluka parah. Dan akhirnya Ye Tianzeng juga tumbang. Karena tak bisa terus-terusan menahan serangan dari berbagai sekte. Di saat ke-6 Sekte ingin melenyapkan dan membakar Sekte Ming. Wuji segera datang menghentikannya. Seketika membuat mata tertuju kepada Wuji. Wuji kemudian meminta semuanya untuk menghentikan pertarungan. Dan meminta semuanya agar berdamai. Akan tetapi ke-6 Sekte tak bisa menerimanya. Khususnya Sekte Emi. Kongtong, Shaolin, Huan San, dan Kunun. Mereka akan tetap melanjutkan keegoisan mereka untuk menghancurkan Sekte Ming. Mereka meminta Wuji agar minggir. Kalau tidak mereka akan memaksa. Beberapa dari mereka kemudian menyerang Muji secara tiba-tiba. Salah satunya adalah dari Kongtong. Tapi ke-6 Sekte langsung dibuat terkejut oleh Wuji. Orang dari Kongtong itu langsung terkental jauh oleh Wuji. Tak berhenti di situ. Wuji kemudian membalas mereka dengan kebaikan. Menyembuhkan luka dari jurus mereka. Dan luka dari pertarungan. Karena suasana tak kunjung membaik. Wuji menjelaskan beberapa kesalahpahaman. Pertama, masalah kematian Kongjian. Yang selama ini dibuat alasan untuk membenci Sekte Ming. Kongjian sendiri mati karena jurus 7 tinju Kongtong. Jadi tidak ada bukti yang kuat. Bahwa sisulah pelakunya. Dan yang kedua adalah kematian senior Bai. Dia adalah salah satu senior Huan San yang sangat dihormati. Wuji kemudian meminta penjelasan pada ketua Huan San saat ini. Yaitu Sian Yu. Wuji sangat emosi dengannya. Karena dialah orang yang telah membunuh adik Huking Yu. Padahal Huking Yu telah menyelamatkan nyawanya. Dan mengangkatnya sebagai kakak angka. Karena Sian Yu seperti di pojokkan. Sian Yu kemudian menyerang Wuji. Sampai akhirnya Wuji mengambil kipas Sian Yu. Yang di dalamnya terdapat sebuah racun. Dan setelah itu dia mengakui bahwa dialah yang telah membunuh Sian Yor Bai. Dia beralasan dia tak punya pilihan. Karena Sian Yor Bai melihat dia membunuh adik Huking Yu. Selanjutnya Wuji menjelaskan. Bahwa semua ini adalah rencana Chen Kung. Agar semua sekte benci pada Sian Yor Bai. Sebenarnya Chen Kung telah membunuh 13 anggota keluarga Jisoo. Dan sekarang bersembunyi di Shaolin. Dan mengganti nama menjadi Yuan Zen. Saat itu Kubu Shaolin tak menerima fakta yang dikatakan Wuji. Apalagi Yuan Zen sekarang terlihat sudah mati. Sehingga Kubu Shaolin meminta bertarung dengan Wuji. Jika Biksu Shaolin kalah, Kubu Shaolin akan mundur dan pergi dari puncak terang. Pertarungan itu pun kemudian berlangsung. Hingga akhirnya Wuji dapat menang dengan sama-sama menggunakan jurus cakar Naga Shaolin. Sehingga Kubu Shaolin kemudian pergi. Dilancisi, Kung Lun dan Huan Zen masih ingin bertarung. Bahkan mereka bersama-sama menyerang Wuji. Akan tetapi dengan Kung Fu Wuji sekarang, Wuji dapat mengalahkan mereka walau hanya sendirian. Satu persatu orang yang telah membuat kedua orang tuanya mati telah dihajar oleh Wuji. Sampai akhirnya Meiju dan seluruh murid eme ikut berdarung juga. Tak terlepas di Zon Zero karena ia terpaksa atas besakan sekte. Pertarungan itu sedikit berbahaya karena Meiju menggunakan pedang langitnya. Hingga mau tak mau Wuji menjaga jarak lalu menggunakan jurus 9 matahari dan jurus gaib memindah langit dan bumi. Sehingga membuat semua sekte eme tak berdaya. Bahkan kemudian Wuji dapat merebut pedang langit dari Meiju. Setelah itu, Wuji mengembalikan pedang langit itu kepada sekte eme lewat Zou Zero. Sungguh sangat pecik. Setelah pedang itu ada di tangan Zou Zero, Meiju dan murid sekte eme lainnya menyuruh Zero agar segera menusuk Wuji. Dan karena desakan serta ancaman terus-terusan, Zero akhirnya menghunuskan pedang langit itu kepada Wuji. Yang membuat Wuji tertunduk dan terluka parah. Tak berhenti di situ, aksi tak bermoral ditunjukkan oleh King Su. King Su ingin menghabisi Wuji saat Wuji terluka parah. Tapi, alih-alih berhasil King Su langsung kalah oleh Wuji. Hingga semuanya terdiam saat Wuji memanggil paman pertamanya agar segera membunuhnya. Jika itu bisa membuat semua sekte berhenti bertarung. Saat itulah akhirnya semuanya tahu bahwa pemuda yang luar biasa itu adalah Zhang Wuji. Anak yang selama ini dikira telah lama mati. Semua pendekar wudang kemudian segera melatakkan pedangnya dan memaluk Wuji. Dalam suasana haru itu, Yang Tingling masih ingin membalas jendam kepada Yang Xiao atas kejahatannya dan kematian Xiao Fu. Segera, Bu Hui yang ada di sana menghentikan Yang Tingling. Dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Bahwa ibunya sebenarnya dibunuh oleh ketua Emei. Karena ibunya tak mau membunuh ayahnya. Dan semua ini bukan karena paksaan. Setelah mendengar fakta itu, Yang Tingling langsung histeris. Sampai dia kemudian lari dari istana puncak terang. Di lain sisi, melihat aksi Wuji yang luar biasa. Semua sekte akhirnya menarik semua pasukannya. Dan menghormati apa yang telah Wuji lakukan. Setelah semuanya pergi, Wuji berangsur-angsur memulihkan tubuhnya dengan ditemani Xiao Zhou. Xiao Zhou berkata akan selalu melayani Wuji. Karena Wuji telah menyelamatkan nyawanya. Setelah kondisi membaik, Wuji kemudian menemui para anggota sekte min. Terutama kakek dan pamannya. Setelah itu meminta Bu Hui agar melepaskan rantai Xiao Zhou. Akan tetapi saat itu kuncinya hilang. Sehingga rantai itu tak bisa dibuka. Karena tak bisa dibuka, Wuji akan mencari cara lain. Kemudian Wuji kembali ditemui oleh para anggota sekte min. Wuji seketika terkejut. Saat para anggota sekte min serentak berkata. Telah sepakat bahwa akan menjadikan Wuji sebagai ketua selanjutnya. Yang Xiao, kelima pengembara, lang poti, dan pasukan lima elemen setuju. Jika ketua selanjutnya adalah Wuji. Tidak ada yang lain. Karena Wuji adalah penyelamat sekte min. Ditambah kini jurus memindah langit dan bumi telah dikuasai Wuji. Saat itu Wuji menolak karena menganggap dia belum pantas. Wuji kemudian membuka surat wasiat dintian yang mengatakan bahwa yang ditunjuk sebagai ketua selanjutnya adalah ayah angkatnya. Yaitu Si Sun. Setelah melihat surat itu, para anggota sekte min semakin mudah menjadikan Wuji sebagai ketua. Karena tak akan jadi masalah jika seorang anak menggantikan ayahnya. Di saat yang bersamaan, setelah pertarungan dengan ke-6 sekte besar, tiba-tiba datang serangan lagi. Diketahui mereka dari sekte yang lebih kecil. Di antaranya adalah sekte pasir rauh, sekte tinju sakti, sekte paus besar, sekte pengemis, dan sekte tiga keluarga. Mereka menyerang sekte Ming hanya untuk mengambil keuntungan setelah peperangan. Mereka ingin merampas semua harta di sekte Ming. Melihat kondisi itu, Wuji akhirnya mengambil keputusan. Dia bersedia menjadi ketua selanjutnya. Dan perintah pertama Wuji adalah meminta semua anggota sekte Ming mengamankan semua harta berharga. Setelah itu membakar istana puncak terang. Dan mundur ke terowongan rahasia untuk memulihkan kekuatan terlebih dahulu. Di tempat lain, Lin Tingling masih terus depresi saat mengetahui fakta tentang si Yohu yang sebenarnya. Di saat itulah, dia didatangi oleh tiga orang misterius yang langsung menghajarnya. Ketiga orang itu kemudian mematahkan semua sendi Ying Tingling. Sama seperti yang pernah dialami oleh Yu Dayan. Selang beberapa waktu, Wuji kemudian melintas dengan para anggota sekte Ming lainnya. Lalu melihat tubuh Ying Tingling tergeletak. Sehingga kemudian Wuji dan anggota sekte Ming membawanya. Untuk saat ini, Ying Tingling akan dirawat oleh Bu Hui. Beralih kepada sekte Emei yang sekarang berada di sebuah penginapan. Mereka beristirahat sejenak setelah bertarung di puncak terang. Di sana, sekte Emei tak sengaja bertemu dengan sekte Wudang yang sedang beristirahat juga. Akan tetapi, sekte Wudang harus segera pergi. Karena mereka mendapatkan kabar dari Wuji bahwasannya pendekar ke-6 terluka parah. Akan tetapi, tak lama sekte Wudang meninggalkan penginapan. Mereka dihadang oleh sekelompok orang. Tak diketahui dari mana asal mereka. Mereka bertujuan membawa sekte Wudang bersama mereka. Sejenak, orang-orang Wudang tak menghiraukannya dan ingin segera pergi. Akan tetapi, kaki dan tubuh para anggota Wudang terasa berada dan mereka merasa sangat pusing. Ternyata, semua anggota Wudang telah diracuni saat mereka ada di penginapan. Hal itu pun terjadi juga dengan orang-orang di sekte Emei. Sehingga, para anggota sekte Emei dan sekte Wudang dibawa oleh sekelompok orang misterus itu. Setelah peristiwa pertempuran di puncak terang, cerita kepahlawanan Zhang Wuji megema di seluruh daratan Hen. Hal itulah yang menarik rasa penasaran gadis bernama Zhao Min. Kemudian Zhao Min mengundang Emei Wuji dan para anggota sekte Mik untuk makan bersama di sebuah tempat. Bernama Villa Willow. Wuji dan Zhao Min sendiri pernah sekali bertemu di sebuah jalan. Saat itu, Zhao Min membantu melepaskan orang-orang yang disiksa oleh para prajurit kekaisaran Yuan. Sehingga Wuji dan anggota sekte Min lainnya bersedia datang. Makan bersama itu sendiri terlihat tak ada yang mencurigakan. Dan seperti makan bersama seperti biasanya. Sampai saat itu, para anggota sekte Min melihat ada pedang lainnya tergeletak di sana. Karena penasaran apakah itu pedang asli atau palsu, salah satu dari kelima pengembara yang bernama Zhao Dian kemudian membukanya. Dan ternyata pedang langit itu hanya sebuah replika. Setelah merasa sudah selesai, Wuji dan anggota sekte Min lainnya meninggalkan Villa Willow. Pakat tetapi tak lama setelah pergi dari Villa Willow. Mereka semua merasakan ada yang aneh pada tubuh mereka. Tiba-tiba tubuh mereka menjadi sangat lemas. Hanya Wuji lah yang tak merasakan itu. Wuji segera menduga semuanya pasti terkena racun saat pedang langit yang palsu itu dibuka. Wuji kemudian segera kembali ke Villa Willow untuk mengambil penawarnya. Akan tetapi saat itu Zhao Min tak diam saja. Zhao Min terus menghalangi Wuji agar tak bisa kembali ke para anggotanya. Sampai Zhao Min menggunakan akal liciknya untuk menjebak Wuji ke dalam sebuah ruangan besi bawah tanah. Baru kali ini, Wuji bertemu dengan gadis yang sangat merepotkan. Dari seluruh wanita yang pernah ditemui oleh Wuji, Zhao Min lah yang paling cantik. Tapi juga yang paling tak bisa ditebak. Karena Wuji sudah hilang kesabarannya, Wuji akhirnya memaksa Zhao Min agar segera melepaskannya. Dan upaya Wuji benar-benar berhasil. Di Leng Cinshi, para anggota Saktami yang beristirahat dan menunggu Wuji kembali, kemudian dikepung oleh para curi dinasti Yuan. Sehingga mau tak mau mereka kemudian bertarung dengan orang-orang Mongol itu. Beruntung kemudian Wuji segera datang. Sehingga pertarungan segera berhenti. Dan pasukan dinasti Yuan kemudian mundur. Setelah itu ada salah satu orang Mongol datang dan memberikan sebuah kotak emas kepada Wuji. Dari yang mereka katakan, itu dari Zhao Min. Kotak itu berisi sebuah tusuk rambut emas milik Zhao Min. Itu diberikan sebagai tanda Zhao Min ada perasaan kepada Wuji. Setelah selesai dengan masalah Vila Willow, Wuji dan anggota Saktami yang lainnya segera menuju ke tempat Sakti Shaolin. Untuk mencari tahu siapa dalang dibalik tragedi yang menimpa Yudayan dan Ying Ting Ling. Sesampainya di sana Wuji dan anggota Sakti Ming lainnya dihadang oleh seorang biksu Shaolin yang tak diketahui namanya. Melihat ada yang mencurigakan anak Wuji dan anggota Sakti Ming lainnya menerobos masuk ke dalam Shaolin. Dan memang benar, sesuatu yang mencurigakan benar-benar telah terjadi. Di sana Wuji dan anggota Sakti Ming lainnya tak menemukan orang Shaolin satupun. Bahkan biksu yang telah menghadang mereka juga ikut hilang. Saat itulah mereka dikejutkan dengan temuan tulisan yang isinya. Setelah Shaolin hancur, selanjutnya adalah Wudang. Setelah melihat itu, Wuji segera bergegas ke Wudang. Berahli ke sekte Wudang. Di sana Jan Sanfeng ditemui oleh biksu Shaolin yang membawa berita tentang Shaolin yang diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Tak melihat ada yang mencurigakan Jan Sanfeng kehilangan kuas pada diri. Di saat itulah, biksu Shaolin itu kemudian menyerang Jan Sanfeng dengan jurus telapak besi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.